Bagaimana tanggapan Ustadz tentang da'i ahli cocoklogi yang banyak digandrungi kaulamuda yang menghubungkan hal ini dengan hal itu dengan kaedah yang tidak benar. Ya orang-orang pendusta seperti ini gak usah didengarkan dan gak usah diikuti ucapan-ucapannya karena orang-orang semacam ini sejatinya mereka bukanlah ustadz, bukanlah seorang yang mengajak kepada kebaikan justru mereka ini adalah ad-du'at ala abu wabi jahannam. Man ajabahum ilaiha qadhafuhuh fiha kata nabi. Mereka adalah da'i-da'i yang mengajak menyeru kepada pintu-pintu neraka jahannam. Barang siapa yang mengiakan, ajakan-ajakan mereka maka akan menjerumuskannya ke dalam neraka jahannam. Orang-orang yang katanya ustadz-ustadz akhir zaman mereka tidak memiliki ilmu bagaimana mengupas tentang hadith-hadith akhir zaman mereka landasi itu dengan hawa nafsu mereka. Dengan ramalan-ramalan yang mereka cocok-cocokkan. Yang ujung-ujungnya apa? Mereka mengkafirkan atau mereka mencacimaki penguasa-penguasa yang ada. Ini ramalan-ramalan dukun. Yang lucu ketika terjadi wabah corona seperti ini Salah satu diantara da'i akhir zaman ini mengatakan bahwa Fitnah yang ada atau virus yang ada sekarang ini itu disebarkan oleh illuminati melalui perantara jin-jin yang ada. Ketika diteliti dari mana dia mendapatkan berita ini? Ya dari mana dia mendapatkan informasi bahwa virus corona ini yang mulai memunculkan adalah organisasi illuminati yang disebarkan melalui jin-jin. Dari mana dia mendapatkan berita ini? Dia mendapatkan info ini ya hadith rawahul jin. Hadith yang direwetkan oleh jin. Ternyata dia melihat rekaman seorang yang dirukyah kemudian di jinnya mulai ngobrol, diajak ngobrol. Mulai dia mengorek-ngorek informasi tentang virus corona ini. Katanya virus corona ini kita sebarkan. Ditelan mentah-mentah. Apa ini manhat salaf seperti ini? Kita saja menerima info dari manusia yang fasik itu tidak kita terima. Kita tabayun. Apalagi menerima info dari jin yang tidak jelas. Kemudian diantara da'i-da'i akhir zaman ini. Mereka pernah meramal dahulu. Bahwa nanti akan datang tahun-tahun di mana umat Islam itu terhalang melakukan haji dan umroh. Itu katanya dulu pernah meramal seperti ini. Tapi alasannya seorang kaum muslimin nanti akan tidak bisa melaksanakan haji dan umroh. Karena katanya ramalannya ini dia, dukun kata dukun ini. Karena sedang ada konflik internal di kerajaan Saudi. Di mana putra mahkota Saudi saling berebut kekuasaan untuk mendapatkan tampuk kepemimpinan di situ. Sepeninggal Raja Salman terjadi huru hara di Saudi. Maka terjadi konflik dalam negeri ditutup haji dan umroh. Tidak bisa haji dan umroh. Dulu ramalannya gitu katanya. Tapi ternyata diralat sama dia. Allah ternyata menghendaki yang lain. Ini sudah kayak akidah siapa? Akidah roh yubah. Kayak akidah badak. Allah merubah takdirnya. Dulu takdirnya seperti ini. Ternyata dilihat pokoknya gak cocok. Dirubah sama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya maka dayai-dayai seperti ini ditinggalkan. Ini yang lebih baik dari virus corona ini. Terima kasih telah menonton.